Pemirsa untuk mempromosikan pesona perairan Indonesia dan sebagai upaya memperbaiki biota laut Wanadri kembali melakukan ekspedisi dayung jelajah Nusantara. Ekspedisi tersebut juga untuk upaya konservasi mangrove di pesisir Indonesia. Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendagi Gunung Wanadri yang berpusat di kota Bandung kembali melakukan ekspedisi dayung jelajah Nusantara setelah tahun lalu mempromosikan perairan Flores. Kali ini ekspedisi dilakukan di perairan Pulau Belitung. Menurut Ketua Umum Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara, Yopi R. Saragi, Belitung dijadikan tujuan utama ekspedisi kali ini karena pulau tersebut menyimpan banyak sejarah kepulauan di Nusantara dan menjadi jalur nadi bumi yang menyediakan bukti nyata kekayaan sejarah geologis. Ini Mbak, Belitung adalah pulau yang memiliki keindahan yang luar biasa. Kita tahu batu-batunya yang di foto-foto kita lihat, pantainya Pasir Putih. Di samping itu disana juga ada masalah mangrove-nya yang luar biasa. Bahkan saya dapat informasi disana ada mangrove tertua di Indonesia yang bahkan kalau saya nggak salah itu ya, usianya bisa sudah mencapai 800 tahun itu mangrove tertua. Juga disana ada geopark yang di Belitung, jadi semua hal-hal menarik itu membuat kami terpanggil untuk berkunjung ke Belitung. Salah satu anggota Wanadri yang setia mengikuti ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara, Igusti Ayulaksmi yang akrab di Sapa Moli mengungkapkan tantangan angin dan buaya akan dihadapinya pada ekspedisi kali ini. Untuk itu Moli bersama 11 pedayung lainnya sudah dibekali pengetahuan dan latihan agar dapat menghadapi tantangan tersebut. Jadi di Belitung informasinya sekarang adalah lagi musim angin timur. Nah kemarin kita di klat simulasi juga menghadapi tantangan ya, tantangan angin. Jadi yang sekarang isunya di Belitung adalah celesnya angin juga. Kemudian yang kedua adalah konflik buaya. Jadi di Belitung memang tinggi konflik buaya dengan manusia. Tapi kita tim sudah antisipasi, jadi bagaimana habitnya buaya kita juga harus tahu. Terus sistem pergerakan yang di mana buaya itu tidak menganggiri. Total jarak pengelilingan Pulau Belitung sepanjang 438 km akan disusuri menggunakan kayak laut selama kurang lebih 25 hari. Hasil dari ekspedisi tersebut pun akan dipublikasikan dalam bentuk buku dan video sebagai bentuk promosi pesona Indonesia serta upaya perbaikan biotak laut dan juga konservasi mangrove. Ekspedisi tersebut pun didukung berbagai pihak, salah satunya yang mendukung upaya konservasi mangrove. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!